Oke sahabat semua selamat berjumpa kembali dengan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kami kedatangan mobil 8 saya sepertinya Yang peneriknya, bensinnya boros Kemudian suaranya yang berbeda Seolah-olah bincang sepertinya Jadi kalau pas lagi berjalan Terasa bau bensin ya Untuk itu mari kita langsung cek saja Kalau ada pengapian yang sudah tidak kehidup atau sudah mati Bisa kita cek Kita hidupkan dulu mesinnya sobat ya Seperti ini sobat ya Jadi mesinnya bergoyang atau bergetar Seolah-olah kayak bincang Jadi tidak normal Bisa dikatakan Tenaganya juga kurang sobat ya Karena posisi mobilnya berebet Tidak ada tenaga sobat ya Oke seperti ini suaranya sobat ya Jadi bisa kemungkinan ini ada Dari pengapian yang kurang setrum Atau pengapian yang sudah mati Lebih baik kita cek saja Kita buka dulu filter udaranya sobat ya Kita buka dulu filter udaranya sobat Kita buka dulu filter udaranya sobat ya Oke sobat semua filter udara sudah kita buka Kemudian kita cek saja Menurut kami Masalah bahan bakar kayaknya masih bagus Tidak ada masalah sobat ya Karena begitu hidup juga langsung enak suaranya Langsung di starter langsung hidup Kami rasa kami belum mengecek ke bahan bakar Kita cek saja langsung ke pengapiannya sobat ya Kita hidupkan dulu mesinnya Oke seperti ini sobat suaranya Jadi kaut-kautnya sudah kita buka Kita cek saja satu persatu Dari kabel businya sobat ya Nah ini dia mau aneh sendiri Menunggu besar sendiri sobat ya Nah kita cabut kabel businya Nah kita cabut kabel nomor satu Tidak ada reaksi sobat ya Kemudian kabel busi nomor dua Nah ini ada reaksi sobat ya Nah ini ada reaksi sobat ya Kemudian nomor tiga Tidak ada reaksi Nomor empat Baiklah sobat semua Baiklah sobat semua Seperti ini Jadi Cara pengecekan Api pada Busi Atau kabel busi Atau kuil Bisa kita cabut Seperti tadi Kita cabut nomor satu Masih ada reaksi Kemudian kita cabut nomor dua Tidak ada reaksi Itu artinya Disini Ada suatu Kendala pada pengapiannya Apa dari kuilnya Atau dari businya sobat ya Kalau memang dari businya Kita cabut disini Dia akan Tidak akan Ada reaksi pada mesin Coba kita cek saja Kembali kita hidupkan Kita cek Kabel busi nomor dua Sobat ya Tuh Tidak ada reaksi Sobat ya Ini Belum tentu Businya sobat ya Kemudian kita boleh Cek di Kuilnya sini Kuilnya kita cabut Masih ada Tidak ada reaksi Sobat ya Nah Seperti ini Jadi Kita masukkan lagi Nah Disini bisa kita Tukar sobat ya Kita cek kuilnya Kalau memang Kuilnya yang mati Kita cabut disini Kita soketnya cabut Seperti ini Seperti ya Soket sudah kita cabut Nah Tetap mesin masih Mau hidup Seperti ya Berarti bisa dipastikan Dari kuilnya ini Sudah Lemah Atau sudah Setengah mati Sobat ya Bisa dipastikan Kita cabut Begini Mesin masih hidup Kalau memang Kuil ini masih hidup Kita cabut Coba nomor empat Kita cabut Mesin akan mati Nah Ini mesin akan mati Kalau kita cabut Kuilnya Berarti kuil yang nomor empat Masih hidup Kita langsung saja Menuju kuil yang nomor Tiga ini Sobat ya Yang sebelah sini Kita Berarti ini Bisa dikatakan Mati kuilnya Seperti itu Cara ngeceknya Jadi kita cabut Soketnya ini Kalau mesinnya Masih mau hidup Berarti Kuilnya ini mati Sobat ya Sementara kita cabut Kuilnya Masih mau hidup Sobat ya Baiklah Sobat semua Untuk itu Kita sekarang Langsung Melakukan Pergantian Kuil saja Sobat ya Kita Kita Ganti saja Kuilnya dengan yang baru Kebetulan Sudah ada Kuilnya Sobat ya Jadi kita langsung Pasang saja Kuilnya Nanti bagaimana Hasilnya Mobil ini Akan Stabil Atau tidak Kita langsung Pasang saja Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton